Kalau kritis sih, anak ini sangat kritis ya Sampai sekarang kalau mamanya belum pulang jam berapa Coba tunjukin jalanannya Coba dia video call, dia lihat Halo selebtubers, balik lagi nih bareng gue di channel kesayangan kita Yang kekinian terupdate dan terpercaya Guys, lahir dari orang tua selebritis Tidak jarang loh anak-anak seleb seringkali memiliki popularitas sejak dini Apalagi jika mereka ternyata mewarisi bakat orang tuanya Bahkan seringkali bakat tersebut sudah terlihat sejak kecil Seperti Bilkis Kumaira Rajak, putri pedangdut terkenal Ayu Ting Ting Bilkis tampaknya mewarisi bakat menyanyi ibunya nih guys Tak hanya itu, gadis berusia 10 tahun ini juga pandai menari mengikuti jejak Ayu Bahkan, kecintaan Ayu kepada K-pop juga menular ke Bilkis Yang sekarang pandai menyanyikan lagu-lagu K-pop dan jago ngedance Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sebagai orang tua, Ayu mengaku senang dan bangga dengan bakat yang dimiliki oleh putrinya. Dia juga berbagi cerita tentang perkembangan Bilkis yang kini semakin pintar, berbakat, dan makin stylish. Menurut Ayu, Bilkis cenderung tomboy dalam gaya fashionnya. Selain itu, Ayu juga cerita kalau putrinya kini mulai kritis dan posesif terhadap ibunya. Kalau teman sepuluh album, itu sih tahun sepuluhnya ada posisi yang sama saya. Ajaran, sebenarnya kayaknya emang, namanya ada kesana, biasanya seperti itu. Dia lebih ke arah tomoy sih ya, anaknya sebenarnya. Makanya saya kalau mau, makanya saya suka kesel gitu kalau hari-hari diculik. Banyak pakaian parah tuh yang dipinggul gitu, terus bajunya tuh yang crop top. Dan bilang cewek-cewek, apa dibilangnya? Apa? Apa? Ya apa sih itu, Mas? Gak parah. Emang itu ternyata kalau mau dipanggul ya gitu. Ternyata dia kalau lagi mau pakai top top gitu. Terus cumanan tumbuh, karena kadangnya terkadang dia pakenya soalnya bong-bong gitu, terus pake kaos yang bong-brong gitu. Terlalu tomboy menurut saya gitu. Karena saya suka marah. Harus, dia ini harus dipakein rok-rok, ya gak? Gitu. Sebenarnya, sebetulnya. Oke, tapi guys, kenapa sih kamu gak bisa memakai baju-baju yang top boy gitu? Gara-gara itu fashion. Fashionable banget ya. Wah, gak suka pakein. Karena pakaian cantik. Enggak, nasi-nasi. Suka aja gak nyaman gitu. Dia gak nyaman, kayaknya kalau pakai rok dia, gak senang. Dia cuma sempurna untuk. Karena anak sport-sporti gitu. Eh, gede. Masalah maaf, maafin aku aku. Aku kan udah update gitu. Aku kan dimanapun ibu kamu. Bukannya anak jaman sekarang. Dan kamu sama itu. Oke, terakhir mungkin. Kalau kritis sih. Anak ini sangat kritis ya. Sampai sekarang kalau mamanya belum pulang jam berapa. Coba tunjukin jalanannya. Coba dia video call. Dia lihat. Di mana itu? Daerah mana? Di tol mana itu? Sangat amat kritis. Oke guys, cukup dulu videonya. Kalau kalian suka, boleh di like, di komen, di share, dan di subscribe. Selamat laik. Triasetanku pertama. Sampai jumpa nge-aya. Bye kosi. Adu вой ini manga. 2 Saya pupud島 evalnyaùngada. Katanya kis. Triasetanku. Ups. Ups.